Kemacetan panjang di pasar Mardika kerap kali menjadi persoalan yang hingga saat ini belum ditemui solusi yang tepat. Pasalnya di kawasan pasar ini juga terdapat terminal angkutan kota. Dari pantauan TVRI pagi tadi, sejak pagi jalan di kawasan pasar Mardika Ambon sudah mengalami kemacetan panjang. Kemacetan panjang terjadi mulai dari kawasan Bank BCA Cabang Mardika hingga ke kawasan Ongkoliong. Kondisi tersebut kerap kali terjadi akibat kesemrautan baik dari pengendara yang melintasi kawasan itu berlawanan arah dan juga pedagang yang saat ini masih berjualan hingga ke badan jalan. Ditambah lagi dengan kondisi perparkiran yang juga tidak tertata dengan baik. Kondisi tersebut berimbas juga kepada warga yang ingin berbelanja ataupun yang ingin memasuki areal terminal terpaksa harus berjalan berdempitan. Akibatnya sering terjadi adu mulut antara pengendara dengan pengendara dan pedagang dengan pengendara. Novita Bonara Samsudin Sanduan melaporkan.